Halo, selamat malam gengs pada malam hari ini Samuel ingin bercerita tentang tahun 2007 dan ini adalah timeline Samuel dimana Samuel mendapatkan roh kudus Samuel bisa berbicara bahasa inggris dan juga berdoa dalam bahasa inggris di tahun ini dan ini dia saya kelahiran 92 dan kalau tambah 15 artinya saya di angka 2007 gengs dan di 2007 ini gitu kan jika A nya sama dengan 1 maka O sama dengan 15 ini deja vu gengs kenapa? karena O ini adalah bisa artinya banyak sih orang bisa nama orang juga bisa gitu kan deja vu sih gengs dan disini saya punya 2 adik dan kalau kita hitung ya dari 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 kami ini beda 3 tahun 3 tahun gengs jadi kalau dihitung hitung ya 3 tahun berarti kan 92 95 98 dan nanti saya bakal ngitung juga mulai dari sekolah sampai bangun bisnisnya juga saya hitung ini 15 tahun gak nyangka baru tau juga dan ini sangat mengagetkan sih mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan teknis ya ini video yang kedua nah ini dia adik saya 12 tahun di 2007 12 sama dengan L semoga aja bukan Lucifer ya kan bisa apa aja gitu terus kalau yang 19 98 berarti kan itu ada di 9 9 bisa jadi Indonesia bisa jadi nama orang bisa jadi apapun itu 2007 dan di 2007 juga banyak hal terjadi apa saya beli sebuah mobil Nissan Grand Livina dimana Nissan nya itu seperti nama Yondu Udonta ini dia Yondu Udonta meninggal di Guardian of the Galaxy volume 2 dan terjadilah sebuah masalah dimana James Gunn sebagai produsernya dipecat Marvel menurut artikel yang beredar waktu itu dan Marvel mencet James Gunn James Gunn pindah ke DC atau detektif komik gitu kan dan DC dia bikin saingannya Guardian of Galaxy dan melihat sukses filmnya Marvel kembali meng hire si James Gunn tapi Samuel tau ngerti maksudnya dimana itu karena itu berhubungan dengan timeline Samuel jadi disini 2005 kurangin 7 jadi 1998 jadi 2005 itu saya masuk ke SMP dan 1998 itu saya masuk ke SD karena pernah naik kelas sekali jadi 1998 ke 92 itu bedanya 6 tahun jadi saya lebih muda setahun ya bedanya 6 tahun ya lebih muda setahun kalau peraturan di pemerintahan ya itu harusnya sekitar 7 tahun makanya saya nge-naik kelas di kelas 2 nah ini dia saya nge-naik kelas di kelas 2 karena masih terlalu muda menurut data-data yang ada gitu karena saya lahirnya di bulan-bulan mendekati ke bulan tahun 93 nah ini 2005 ke 1999 tahun 1999 saya pindah ke rumah baru dan di rumah baru ini muncullah masalah baru aduh muncullah legend legend cw apps dan itu bisa bukanya di amerika kalau disini mau nonton legend of tomorrow adanya di netflix cuman netflix kita gak bisa nonton fullnya karena masih mungkin terhalau sama bayarannya kayaknya karena denger-dengar katanya pengguna netflix berkurang mungkin ada masalah biaya juga untuk update film legend of tomorrow yang terbaru ya soalnya baru 5 kalau di realnya itu ada 7 ada 7 lebih malah mungkin lupa harus baca lagi gitu 2005 ke 1999 nah ini angka antara range ini terjadi sesuatu nih jadi Samuel dilecehkan sama pembantu dan ini membuat rentetan waktu ke depannya itu menjadi rusak kenapa karena ya itu karena adanya kamadeva kamadeva ini dia itu menggunakan sebuah alat alatnya itu untuk menaikkan libido seks manusia jadi ketika manusia naik libidonya jadi mereka itu pengen nge-seks saja tujuannya nah disini legend berhasil menitop akan tetapi kamadeva itu emang nakal jadi kamadeva itu kan ada ruang ventilasi dia gunakan ruang ventilasinya itu untuk mengganggu legendnya jadi legendnya itu aduh adada baik wadah sange aduh aduh jadi gitalah kamadeva ini di javu sih emang jadi nonton legend of tomorrow ini kayak nonton masa kecilku jadi dulu kan ada bobo kan majalah bobo tau dong majalah bobo itu ada namanya naga ungu nau nau si naga ungu dan kalau kita nonton di season 4 ada nick zanu atau si natanine heywood dia sama zari tala talashe artis iran atau dimana gitu timur tengah pokoknya mukanya jadi dia itu pergi ke masa lalu ke masa kecilnya si zari ini dia ngeliat si zari main sama naga nah zarinya itu adalah si zarinya itu adalah si pemain utamanya disitu anak kecilnya itu nah ini samuel itu orangnya mudah terbawa apa ya passion orang lain kali ya waktu itu ya waktu lulus kuliah di 2015 itu tiba-tiba suka film bikin game gamenya tak namain production house ada gambar bmw b1 ph tak pake aja pasang aja disitu tak namain production house jadi istilah-istilah kayak mau bikin production house nah ini dia orangnya yang membawa samuel menyukai film jadi setiap kali nonton film harus nonton trailernya kata dia dan di hari-hari berikutnya itu sebenernya sih apa ya kalau bisa dibilang ya jangan kalau kamu tau ya hal-hal buruk harusnya jangan dilakukan ya bukan jangan dilakukan gak usah diomongin lah ngapain dia omongin ujung-ujungnya tuh kayak lu ngajak gua gitu kan dan kalau anak kecil ya itu kan direkam ya di otak mereka itu bakal merusak ke masa depannya gitu sebagai seorang yang wise karena samuel sudah melihat semuanya gitu kan melalui timeline oh ya samuel paham gak semuanya orang bisa paham loh sama dirinya sendiri melewati kegilaan itu gak mudah dan bisa menilai diri sendiri itu gak mudah samuel termasuk orang yang hebat disini karena samuel paham samuel bisa melihat oh gitu helikopter view well sekarang gini ada temen samuel di jepangan ngajakin buat bikin pemeran utamanya di film bokep ada juga temen kuliah sempat ngajakin ke pijet please plus ada juga mantan partner bisnis ngajakin ngomongin SPG bisa dipake aduh kenapa kalian ngomongin itu kenapa gitu loh tujuannya untuk apa kalau kata Christian Emmanuel ke tangan dikuncupin gitu kan itu kenapa kalian liatin gak penting gitu loh ya gak usah diomongin gitu kan ya ujung-ujungnya kan pasti lu mau ngajak gua gitu kan jadi kalau kalian pengen ngomong-ngomong hal-hal negatif bahasa-bahasi walaupun itu bahasi mending gak usah deh jangan deh jangan mancing-mancing untuk membuat jahat lah jangan jangan ya ya sekian dari Samuel sebentar lagi ini akan berakhir jadi kesimpulannya adalah timeline ini hitung-hitungan waktunya berapa lama intervalnya dan Samuel sebenarnya saya lagi mencari sih di kelas berapa Samuel itu dilecehkan sama pembantu itu Samuel lagi mencari sih karena belum belum ketemu tapi rangenya udah ketemu range waktunya itu ketika di status 999 sampai dengan 2000 sampai SMP dah 2005 ya nah disitu tuh disitu tuh masalah seks muncul tuh kamadevanya disitu nah itu dia ya nah sekarang kalau masalah ini udah tau ya harusnya kita bisa menanggulanginya ya sekian terima kasih sampai jumpa di selamat menikmati